Intro Setelah bertahun-tahun, akhirnya Nabi Yaakob mengumpulkan anak-anaknya Yang tinggal sembilan berarti Yang tiga sudah di Mesir Ya tersisa sembilan Ya bani yadhabu fatahassassu mi yusufa wa akhihi wa la tayasumir rawhillah Innahu la yayasumir rawhillahi illa alqawmul kafirun Ayat 87 Maka Nabi Yaakob mulai nunjukkan ilmunya Tiba waktunya dari Allah SWT Sekarang boleh kamu cari yusuf Coba bayangkan Dari mulai Nabi Yusuf hilang Itu gak ada perintah cari yusuf Gak ada Sabarnya Nabi Yaakob AS Ini mulai Allah yang dalam tolong diperhatikan betul Dari Nabi Yusuf hilang Gak ada Nabi Yaakob memerintahkan cari yusuf Itu gak diperintahkan Kenapa Karena Nabi Yaakob AS menerima pengakuan anak-anaknya Anaknya ngaku ini dimakan serigala Walaupun ada tanda-tanda kedustaan Kepohongan Diterima itu pengakuan anaknya Selebihnya sabar Gak mau nunduk anaknya lebih jauh Yang gak mau menyakiti Anaknya lebih jauh Karena sayang pada semuanya Beliau Sobrun Jamil Bersabar Tutup mulut Bungkam Tidak kelukesah Tidak mencaci sana Gak maki sini Tidak sambat Kalau kata orang Jawa Nah Berjalan ini puluhan tahun Bukan belasan Puluhan tahun Sampai datang wahyu dari Allah SWT Sekarang boleh kamu cari yusuf Sekarang boleh kamu cari yusuf Disitulah baru ada perintah dari ayah Baru ada perintah dari ayah Di ayat yang ke 87 Ya Baniya Duhai anak-anakku Cucuk-cucukku Ya Idhabu Perintah ini Idhabu Pergi kalian ke Mesir Pergi kalian ke Mesir Fatahasasumi Yusuf Ya Bukan Bukan disuruh beli gandum ini Pergi ke Mesir Beli gandum Tidak Tapi pergi ke Mesir Fatahasasuh Dengan kalimatnya itu bukan Cuman Idhabu Tapi pergi ke Mesir Fatahasasuh Gunakan seluruh panca indera kalian Untuk mencari Yusuf waakhih Ya Yusuf dan saudaranya Dan Bunyamin Kenapa yang disebut cuman Yusuf dan Bunyamin Karena Yusuf hilang Katanya dimakan serigala Tapi ini ayahnya nunjukkan Tidak Yusuf gak dimakan serigala Saya tahu itu Kemudian Bunyamin Juga lagi di penjara katanya Ini Dua Anakku ini yang dalam masalah Cari Kalau kakaknya kan sudah jelas Dimana posisinya Kalau kakaknya yang besar Enggak disebut Karena jelas Ada di Mesir Ada dimana Itu jelas Sehingga kakaknya kan ngomong Nanti kalau ayah mengizinkan Aku kembali Aku baru kembali Artinya kakaknya Ngomong sama adik-adiknya Yang senior tadi Ngomong sama adik-adiknya Saya di Mesir Saya di Mesir Posisinya disini Cari saya gampang Suatu saat kamu kembali bisa Tetapi untuk Bunyamin Nah ini di penjara dimana ini Mesir luas Kalau di penjara Penjaranya dimana Kondisinya bagaimana Maka Nabi Yaakub A.S. Memerintahkan Anak-anaknya Untuk Fatahassasu Kalimatnya Fatahassasu Kalau kita baca di terjemahan Disitu cuman Carilah berita Tentang Yusuf Dan saudaranya Carilah berita Tetapi bahasa Arab itu Carilah berita Apa namanya Nata khobar Kami mencari Berita Kabar berita Tapi tidak dengan Kalimat begitu Bukan dengan khobar Tapi dengan His Fatahassasu Ya fatahassasu Artinya Mencari Dengan menggunakan His His itu pancah indera Gunakan Penglihatanmu Gunakan pendengaranmu Gunakan penciumanmu Gunakan semua yang kamu bisa Pancah indera mu ini Untuk mencari Yusuf Kerahkan semua kemampuan kalian Untuk mencari Yusuf Artinya Kalau memang mau nyari Ya sungguh-sungguh Nah ini diajarkan oleh Nabi Yaakob A.S. Cari Sungguh-sungguh nyarinya Ya bukan sekedar Bermalas-malasan Atau menggunakan Sebagian fasilitas Tidak Semua yang bisa digunakan Yang bisa ditangkap oleh mata Didengar oleh teringa Bisa menggunakan mulut Menggunakan tangan apapun Menggunakan kaki Cari Yusuf Dan bunyamin Sampai ketemu Walati asumirrohillah Kata kuncinya Di sini Kata kuncinya adalah Walati asumirrohillah Dan janganlah kalian Pernah berputus asa Dari rahmatnya Allah Ta'ala Jangan sekali-kali Berputus asa Dari rahmatnya Allah Ta'ala Artinya Bekalnya adalah Kamu cari Gunakan semua pancah indera mu Gunakan semua kemampuan mu Tapi ingat Minta tolongnya Sama Allah Ta'ala Minta tolong sama Allah Nah kalau kamu minta tolong sama Allah Kamu gak akan pernah putus asa Kamu akan cari terus Kamu tidak akan pernah berhenti Karena yang dicari ada Manusianya ini ada Hanya harus dicari Carinya sungguh-sungguh Minta tolong sama Allah Jangan putus asa Kalau kamu bersandar pada pancah indera mu sendiri Maka begitu mata gak melihat Tingang gak mendengar Ya mulut gak bisa Ngajak bicara siapa lagi Tangan gak menemukan apa-apa Maka kamu akan menyerah Semua udah saya lakukan Sudah Stop saya menyerah Nabi Yaakub mengajarkan Alayhi salam Tidak seperti itu Gunakan semua pancah indera mu Tapi minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan putus asa Dari pertolongan Allah Dari rahmat Allah Hanya orang-orang yang gak iman kepada Allah Kelompok orang-orang yang kafir kepada Allah Gak percaya kepada Allah Yang berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mu'min Tidak pernah putus asa Karena selalu bersandar Berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Saudara-saudaranya pun berangkat Ya berangkat kenapa? Juga paham loh Memang Yusufnya gak mati Kok gak meninggal Nabi Yusuf gak meninggal Gak wafat Nabi Yusuf ini memang hilang Ya dibuang di sumur Gak ada beritanya lagi Bunyamin di penjara Bisa dicari Dimana nanti penjaranya bisa dicari Maka mereka berangkat Dengan semangat Karena perintah ayahnya Seorang Nabi Yang mereka lakukan Mulai menelusuri Kembali ke Apa namanya Ke Mesir Ketemu Nabi Yusuf Karena bunyamin ada disitu Tetapi jangan lupa ya Ini bukan sekedar mencari Nabi Yusuf Misi utama Nabi Yusuf Tapi tetap Kamu harus bawa gandum Ya tetap bawa gandum pulang Ya berangkat ke Mesir Bawa gandum Cari Yusuf Misi utamanya bukan Bukan gandum lagi Misi utamanya cari Yusuf dan saudaranya Tapi gandum bagian dari misi Ya gandum bagian dari misi Makanya Di ayat yang ke 88 Mereka akhirnya sampai di Mesir Ketika mereka sampai di Mesir Mereka bertemu dengan Nabi Yusuf Seperti biasanya Mau beli Gandum lagi ya Ketemu partner namanya Karena gak ada yang sebaik Nabi Yusuf Dan sekalian mereka juga Mau tahu Bagaimana kondisi Bunyamin Kalau Mereka berkata kepada Nabi Yusuf Ya ayuhal aziz Duhai pembesar Duhai pemimpin yang bijak Duhai orang yang punya Kedudukan tinggi Mas sana wa ahlana dhur Mas sana wa ahlana dhur Sungguh kami Dan keluarga kami Ayah kami Ibu kami Telah mengalami Suatu dhur Telah mengalami Suatu kesengsaraan Sambil dikatakan Mas sana dhur Mengalami kehidupan Yang sangat berat Wajib Nabi Bidu'ah Musjah Dan sungguhnya Kami ini datang Gak bawa Barang-barang yang bagus Kami sudah gak punya harta lagi Ini sisa harta kami Yang ada ini Jelek kualitasnya Barang-barang yang gak ada Gak ada artinya Tapi Fa'aufi lanal gail Kami minta tolong Kepadamu Tolong walaupun Barang-barang kami ini Tidak berharga Tolong kami diberi muatan Sejumlah kami Sesuai dengan Kedaraan yang kami bawa Kami ada Sembilan orang Tolong sembilan Unta kami ini Dikasih muatan Seperti kalau kami Bawa Bawa banyak uang Ya Seperti Tiba uang yang besar Tolong seperti itu Sekarang kami gak punya uang Punyanya ini Jadi tolong kendaraan kami Ya diisi Gandum sebanyak itu Artinya uangnya Sangat tidak cukup Tapi minta Dikasih barang Yang harganya Besar Wata soddak alayna Tolong jadikan itu Sedekah kamu kepada kami Ya tolong jadikan itu Sedekah kamu kepada kami Ikhweli rahimah Ayat ini merupakan Dalil bahwasannya Sedekah kepada Keluarga Nabi Itu Boleh di masa lampau Di masa lampau Tetapi Di masa Nabi SAW Khusus untuk Rasulullah SAW Maka zakat itu tidak boleh Untuk Untuk Rasulullah Dan untuk keluarganya ya Zakat tidak boleh Untuk Rasulullah Dan tidak boleh Untuk keluarganya Gak boleh seperti itu Makanya ketika Sinah Hasan dan Husin Makan kurma Sama Nabi Muhammad SAW Suruh mengeluarkan Karena itu dari Apa namanya Sedekah zakat Seseorang Ikhwani rahimah Lanjutannya disini Masih di ayat yang sama Kata kakak-kakaknya Tadi Sesungguhnya Allah akan Membalas dengan balasan Yang berlimpah Kepada orang-orang Yang mau Sedekah Akhirnya disitu Nabi Yusuf Alayhi Salam Ketika mendengar Kakaknya berkata Tolong Wahai Pembesar Kami ini Mengalami musibah Kami mengalami kehidupan Yang susah Kehidupan yang berat Nabi Yusuf Alayhi Salam Begitu mendengar Keluarga kami Mengalami kehidupan Yang berat Maka beliau Tidak kuasa Menahan dirinya Nabi Yusuf pun Menangis Menangis dengan Tangisan yang Yang luar biasa Berderai air mata beliau Dan beliau kemudian Berkata Nabi Yusuf berkata Kepada saudara-saudaranya Di ayat 89 Taukah kalian Apa yang telah kalian Perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya Saat kalian Tidak Mengetahui Saat itu Kalian masih Termasuk dalam Kelompok Orang yang Tidak mengetahui Saya gak akan Baca terjemahannya Tapi saya akan Uraikan dari Tafsirnya Gak kuat Nabi Yusuf Akhirnya Mau menceritakan Saya Yusuf Tapi dengan kalimat Kalian ingat Apa yang pernah Kalian lakukan Kepada Yusuf dan saudaranya Nabi Yusuf Gak ngomong Kalian ingat Waktu Menceburkan Yusuf ke sumur Kalian ingat Gak seperti itu Tetapi Lebih pada kalimat Kalian ingat Apa yang Sudah kalian lakukan Pada Yusuf Dan saudaranya Artinya Perpisahan Yusuf dan saudaranya Kalian ingat gak Waktu kalian Memisahkan Yusuf Dari saudaranya Gak ngomong Yang dibuang Ke sumur Di penjara Yang gak enak Gak enak itu Prosesnya gak diceritakan Tapi untuk Memperkenalkan diri Saya Yusuf Maka Nabi Yusuf Berkata Alisalam Kalian ingat tidak Apa yang sudah Kalian lakukan Kepada Yusuf Dan saudaranya Artinya Kalian pisahkan Yusuf Dari saudaranya Saat itu Kalian belum Mengerti Artinya Nabi Yusuf Berkata pada Saudaranya Ya kalian melakukan Itu gak apa-apa Kalian gak Gak tahu kok Gak tahu dampaknya Gak tahu dosanya Kalian lupa Ya gak apa-apa Jadi dikasih alasan Jadi walaupun Ngomongnya ini Kalian tahu gak Perbuatan kalian Pada Yusuf dan saudaranya Dengan misahkan Mereka semua Sementara kalian Sebetulnya gak ngerti Gak ngerti dosanya Masih belum Sepandir sekarang Masih belum Sekuat sekarang Masih belum Sebaik sekarang Itu kalimat Indah dari Nabi Yusuf Maka Mereka Langsung berkata Apakah Sungguh kamu ini Yusuf Kata kakak-kakaknya Maka Nabi Yusuf berkata Ya saya Yusuf Ini adik saya Punyamin Sunguh Allah Telah memberikan Karuni yang besar Kepada kita semua Dikatakan para ulama Alaina Ada mengatakan Yusuf Dan saudaranya Punyamin Tetapi ahli tafsir lain Mengatakan Alaina artinya Nabi Yusuf Ngomong sama saudara-saudaranya Semua saat itu Allah telah Memberikan karuni yang besar Kepada kita semua Ini bersaudara Kepada keluarga kita Karena telah menjadikan Aku Sebagai pembesar Mesir Nabi Yusuf kemudian berkata Sesungguhnya Barang siapa Bertakwa Dan barang siapa Bersabar Atas ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah tidak akan Pernah menyanyiakan Pahala kebaikan Buat orang-orang Yang berbuat baik Kemudian Kakak-kakaknya berkata Ka'alut Allah Dan kami semua ini Termasuk orang-orang yang Yang bersalah Coba Ehkwani rahimah Saudaranya Ngaku Salah Punya Kekuasaan Yang luar biasa Di hadapannya Orang-orang bersalah Yang menyakiti Yang misalkan dari Ayahnya Misalkan dari Ka'alala Tathriba Alaikumul Yom Hari ini Mulai hari ini Gak ada celahan Buat kalian semua Kalian tidak akan Dicelak Kalian tidak akan Dihina Kalian tidak akan Diremehkan Kalian tidak akan Diingatkan Akan keburukan kalian Sama sekali La tathrib Kalian bersih Dan ini jangan dibahas lagi Selesai Clear Jangan dibahas lagi La tathriba Alaikumul Yom Sejak hari ini Udah Jangan dibahas Kalian bersih Semoga Allah Ta'ala Yagfirullah Semoga Allah Mengampuni kalian semua Semoga Allah Mengampuni kalian semua Atas semua yang sudah Terjadi Wahua Arhamur Rahimin Jangan khawatir Kakak-kakakku Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Wahua Arhamur Rahimin Saya saja sayang Sama kalian seperti ini Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya ini sayang Sama kalian seperti ini Saya mau maafkan kalian Saya mintakan ampun Pada Allah Untuk kalian Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Allah Arhamur Rahimin Maha Pengasih Dari semua yang Berjiwa kasih Akhirnya disitu Ya bisa kita bayangkan Kemudian berpelukan Saling menangis Ya Dijamu Dan lain sebagainya Saat itulah Nabi Yusuf Kemudian berkata Kepada Kakak-kakaknya Beliau tidak bisa pergi Meninggalkan Mesir Karena beliau punya tugas Beliau punya tugas Untuk ngurusin hal yang besar Maka beliau berkata Kepada kakak-kakaknya Ithabu Bikomisi hadha Fa'alqahu ala wajhi abi Fa'alqahu ala wajhi abi Ithabu Bikomisi hadha Fa'alqahu ala wajhi abi Bawalah bajuku ini Kemudian letakkan di wajah Ayahku Nanti Ayahku bisa melihat lagi Kemudian ditutup Waktu Nibi Ahlikum Ajimain Tolong datang ke sini Bawa ke sini Seluruh anggota keluarga kalian Jadi bukan cuman ayah Bukan cuman ibu Bukan cuman Kalian semua Tetapi juga Anak-anak kalian Cucuk-cucuk kalian Sepupu-sepupu Kerabat semuanya Yang masih punya hubungan nasab Masih hubungan kerabatan Satu keluarga besar Bukan cuman Nabi Yaakub Tapi ada bibiknya Nabi Yusuf alaihissalam Juga dibawa Semua keluarga besar Bukan cuman satu keluarga kecil Suam muakar ke besar Bawa ke sini Para ulama mengatakan Kenapa di ayat ini Nabi Yusuf berkata Letakkan baju ini Ke wajah ayahku Tidak mengatakan Ke wajah ayah kita Ya Karena Nabi Yusuf lagi Merasakan kangen berat Sama ayahnya Sehingga pengen Dimiliki sendiri gitu ya Bukan juga ayah Ayah saya dan bunyamin Enggak Tapi ayahku Ayahku Ini nanti letakkan di wajah ayahku ya Ayahku Sehingga baru seperti Seperti Gak merasakan ada orang Yang lain Karena saking kangennya Sayangnya Rindunya Cintanya pada Ayahnya Letakkan ini di wajah Ayahku Nanti beliau akan bisa Melihat Ikhwani rahimahumullah Saat Saat Rombongan anak-anak ini pulang Saat itu dikatakan Kakaknya yang paling tua Yang senior itu Akhirnya berkata Dulu saya yang bawa bajumu Dan Saya kasih darah Saya bilang Ini bajunya Yusuf Yusuf dimakan serigala Itu dulu saya Sekarang saya minta tolong Izinkan saya yang bawa pakaian ini Izinkan saya bawa pakaian ini Untuk ganti atas kesalahan saya dulu Ini pakaian yang mengembirakan Yang dulu itu pakaian yang membuat sedih Membuat duka Membuat luka Ini pakaian yang akan membuat bahagia Dan membuat sembuh Jadi izinkan saya yang bawa Maka yang bawa kakaknya yang paling besar Tadi yang tinggal di Mesir itu Dibawa sama kakaknya dan rombongan Begitu rombongan ini Keluar meninggalkan Tapal batas kota Mesir Dari tapal batas kota Mesir Sampai ke tempatnya Nabi Yaakub AS Dikatakan itu perjalanan 8 hari 8 malam Perjalanan 8 hari 8 malam Ada yang mengatakan seperti itu ya Artinya berjalan tanpa Tanpa henti Keluar tapal batas kota Atau sampai pada posisi Kurang 8 hari 8 malam Nabi Yaakub AS Di rumahnya Tiba-tiba berkata kepada keluarganya Karena anak-anaknya ikut semua Berkata kepada keluarganya Cucuk-cucuknya Beliau berkata Inni Walamma fasalatil iru Qala abuhum Inni la'ajiduri hayusuf Sungguh aku mencium aroma Yusuf Sungguh aku mencium aroma Yusuf Kata Nabi Yaakub AS Sungguhnya aku mencium aroma Yusuf Sekiranya kalian tidak menuduhku Lemah akal Tentu kalian akan benarkan aku Kalau kalian tidak menganggap aku ini Sudah mulai akalnya Mengalami sesuatu Lemah akal Maka pastian Pasti kalian akan benarkan aku Tapi karena selama ini aku nangis Bilang Yusuf 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 Kalian sudah menganggap aku ini Apa namanya Tua Aku ini ada sesuatu di kepala aku Kalian menganggap seperti itu Sakit ya kalian Gak saya ini orang yang sakit Kalian tidak mungkin benarkan saya Tapi kalau kalian masih mengakui saya ini Sebagai Nabi Saya ini Yaakub AS Kalian pasti akan membenarkan Saya mencium aroma Aroma Yusuf Kalau mereka berkata Demi Allah Sungguhnya engkau masih Dalam kekeliruan Kekeliruanmu Wahai kakek Demi Allah Kakek ini kok masih seperti ini Masih pada keyakinan yang Yang salah Masih meyakini Yusuf Masih hidup Ya meyakini Yusuf masih ada Masih pengen ketemu Yusuf Kok masih dalam Dalam pendapat yang seperti ini Sudah Yusuf Sudah gak ada Selesai Nah Nabi aku berkata Inilah ajiduriha Yusuf Ini yang menarik Kita perhatikan Waktu diawalkan disebutkan Fatahassasu Wahai anak-anakku Kalian gunakan semua Panca indera Gunakan penciuman Penglihatan Pendengaran kalian Cari Yusuf Ya cari Yusuf Maka ketika bajunya Nabi Yusuf Dibawa keluar dari Mesir Nabi aku mengatakan Aku mencium aroma Yusuf Artinya Hari itu pula Nabi aku juga menarik Dimana Yusuf Nyari Dengan kemampuan kenabiannya Kerosulannya Semuanya dicari Dicium Karena Nabi itu punya aroma Setiap manusia itu ada aroma Seseorang yang baru maksiat Aromanya itu bangkai Ya sebagaimana dikatakan oleh Nabi S.A.W Bahwasannya Orang yang kalau duduk itu Kalau duduknya maksiat Maka Bangun dari tempat duduk Tidak pakai zikir Tempat duduknya itu Lebih Lebih busuk dari aroma Bangkai Lebih busuk daripada aroma Bangkai Kalau duduk Tidak ada zikirnya Apalagi ngomong-ngomong yang haram Nah manusianya Yang berbuat haram Itu juga aromanya aroma busuk Dan ini bisa tercium oleh orang-orang tertentu Bukan selalu ya Bukan selalu bisa mencium Itu hal Artinya kondisi Kondisional Ya ada orang-orang tertentu Di waktu-waktu tertentu Saat-saat tertentu Oleh Allah Ta'ala Penciumannya tiba-tiba dibuka Dia bisa mencium yang harum Bisa mencium yang sangat harum Bisa mencium yang busuk Bisa mencium yang sangat busuk Karena itu diajarkan Kalau mau ketemu orang soleh Disuruh wudhu Ya suruh wudhu itu artinya Pakai parfum-parfum yang sifatnya Ghoibi Karena orang kalau wudhu Kotoran-kotoran dosa-dosanya itu berjatuhan Nah sehingga dengan dia berwudhu Aroma-aroma busuknya itu akan hilang Ya akan hilang Sehingga tidak mengganggu Orang-orang soleh Kalau aromanya pas dibuka Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Yusuf punya aroma Dan Nabi Yusuf paham Beliau seorang Nabi Beliau punya ilmu Ini baju saya ini Ada aroma kenabian Ya baju saya ada aroma kenabian Baju saya ini ada keberkahan Cinta seorang anak pada orang tua Dan keberkahan seorang Nabi Ini bawa saja Maka begitu keluar Langsung Nabi Yaakub bisa mencium Nah kenapa dikatakan Menciumnya baru bisa ketika keluar dari Mesir Disitu beda pendapat ulama Ada yang mengatakan Karena di Mesir juga banyak orang baik Sehingga untuk membedakan Ini aromanya Aromanya siapa Ya itu agak Agak sulit Tidak bisa dipastikan Tetapi begitu keluar dari Mesir Ya keluar dari Mesir Disitu udah di apa namanya Di Padang Sahara Di perjalanan Gak ada orang lain Ya kecuali Anaknya yang besar ini Disitulah Sang Ayah berkata Ini la ajidu riha Yusuf Aku mencium aroma Yusuf Ikhwani rahimahkumullah Dan itu hak Manusia yang soleh itu aromanya ada Harum Kemudian Kalau kita Na'udzubillah midhalik Kalau kita berbuat dosa Sebetulnya aroma kita busuk Dikatakan malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan Itu pun tahunya bisikan hati yang kotor Bisikan hati yang kotor Dari aroma Karena gejolak hati itu pun sama Allah Ta'ala ditutupi Allah menutup aib hambanya Jadi perbincangan hati itu apa Ditutup sama Allah Ta'ala Mereka tahu ini dosa atau tidak dosa Dari aromanya Kalau masih di hati ya Dari aromanya Kalau aromanya harum Dicatat kebaikan Kalau aromanya busuk Yang kiri mencatat Ini adalah dosa Yang harus dicatat dosanya Ikhwani rahimahkumullah Kemudian ayat 96 Nah Ayat yang 96 Dikatakan disitu Ya ayat 90 sampai 98 Dikatakan disini Ketika kakaknya ini bersama rombongan datang Kemudian baju ini Bajunya Nabi Yusuf AS Diletakkan di wajah Nabi Yaakub AS Ketik itu juga Nabi Yaakub langsung bisa melihat Tuna Netra langsung bisa melihat Bukankah saya sudah pernah ngomong sama kalian semua Saya ini mengetahui dari Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui Benarkan Yusuf masih hidup Benarkan buah hatiku masih hidup Benarkan anak-anakku masih hidup Senang Nabi Yaakub AS Bahagianya luar biasa Disitulah anak-anaknya serendak berkata Wah ya ayah kami Tolong mintakan ampun kepada Allah Atas dosa-dosa kami Mintakan ampun kepada Allah Atas dosa-dosa kami Kenapa disebut dosa-dosa kami Karena dosa yang satu itu Membang Nabi Yusuf AS Menimbulkan dosa-dosa yang lain Ya ayahnya sedih Puluhan tahun Kesedihan ayah puluhan tahun ini kan Buat ayah sedih Ini kan suatu dosa itu Kemudian setelah itu Nabi Yusuf harus dijual sebagai Buddha Orang merdeka jadi Buddha itu Dosa lagi Kemudian sampai tergoda Ada wanita yang berusaha menggoda Itu kalau sampai Nabi Yusuf tergoda Jadi dosa itu Alhamdulillah dilindungi oleh Allah SWT Kemudian dimasuk ke dalam penjara Ya ini membuat orang susah masuk penjara Itu dosa Maka saudara-saudaranya sadar Betul Mereka punya banyak dosa Minta pada orang tuanya Tolong mintakan ampun kepada Allah SWT Kenapa minta ayahnya untuk mintakan ampun? Karena anak-anaknya paham Satu Ya Ayahnya seorang Nabi Yang kedua Doanya ayah itu Tidak ditolak oleh Allah SWT Nah kita harus utamakan begitu Minta semua orang untuk mendoakan Tapi mintalah orang tua kita Untuk mendoakan kita terlebih dahulu Nabi Yaakub AS kemudian berkata Nanti Nanti aku akan mintakan ampun pada Tuhanku Karena sungguhnya Allah itu maha pengampun Lagi maha penyayang Sungguhnya Tuhanku maha pengampun Lagi maha penyayang Tapi nanti Ya kenapa tidak ketika Minta langsung diistighfarkan Kenapa seperti itu? Karena Nabi Yaakub ya Pengen anak-anaknya mendapatkan ampunan yang sempurna Ampunan yang pasti Betul-betul diampuni Maka Nabi Yaakub mencari Waktu yang paling terkabulnya doa Ya waktu yang paling terkabulnya Doa Maka dikatakan Nabi Yaakub Menunggu sampai tibanya malam Jumat Ya tibanya malam Jumat Kemudian Dikatakan pula Menunggu sampai waktu sahur Ya tibanya waktu Waktu sahur Itu waktu terkabulnya Doa untuk istighfar Minta ampun Dan di waktu sahur Mereka minta ampun Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Astaghfirullahaladzim Rabbi Innahu huwal ghafurur rahim Nah insyaallah Lanjutannya Enaknya kita bahas Nanti malam Menunggu sampai Terima kasih telah menonton